Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan HB ya Disini HB memberikan tutorial untuk teman-teman yang request tentang game Transformer The Game di HP kentang Tepatnya di Snapdragon seri 665 Kalau ceritanya di game ini, katanya ada kedap-kedip di layarnya Dan sekarang bakalan tak lihat kira-kira bener apa enggak dengan settingnya HB Oke, langsung masuk ke game-nya Ini sudah ada shift state-nya Biar kalian tahu dan juga apa ya, biar tahu pembuktiannya lah ya Eh ampun ya, yuk kita masuk ke game-nya Nah jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat untuk setting-nya Eh untuk setting-nya, untuk game-nya itu tidak ada kendala sama sekali Ini enggak tahu ya, ini kedap-kedipnya di mana atau bagaimana Tapi yang pasti ini sudah tak coba kira-kira kemungkinan antara 15 menit atau 1 jam ya Itu sudah aman sekali, tidak ada kendala apapun Nih ya, yuk, autobot dro Ayo dro Kita keliling-keliling aja Yuk Nih Ayo kemana nih Yuk Pokoknya jalan terus aja pak ya Ya ampun Woh gila dro Polisi pak, polisi pak Jadi aman pak ya, enggak ada apa-apa di sini ya Kalau bisa kalian lihat Ayo Maju dro Maju dro Nih ya Sudah aman sekali Ini coba lari ke sini dulu ya Kira-kira setelah cut skin ini ada lag Ataupun juga ada, apa namanya itu Kedap-kedip di layarnya apa enggak Sebentar Susah pak Eh ampun Yuk kita tunggu Wah Bumblebee tipe lawas dro Hmm Oh yeah Ya Sudah tidak ada kendala apapun pak ya Nih ya Kita coba ajar dulu maksudnya Hmm Ya Aman Aman Oh Oh my god Oh my god Oh yeah Eh Salah dro Sini dro Hmm Hmm Aman Kita keliling di sini Seru pak game ini pak ya Ayo Jalan lagi Sudah tidak ada apa-apa loh ya Hmm Aman ya Katanya kadap-kadap Dan sekarang ini sudah tidak ada apa-apa Oke Sudah selesai ya Sekarang ini langsung masuk ke ini Apa ke settingannya Kita kasih tunjuk sama kalian ya Mana nih Bentar Ini Langsung kalian masukkan ke settingan Di individunya ya Atau di game propertinya Kalian klik Dan di sini Bisa kalian lihat ya Untuk settingannya adalah Sebentar pak Kita kasih tunjuk sama kalian dro Sebentar Ini menggunakan 100 ya Terus kemudian Ii cycle scriptnya Menggunakan 2 Bawahnya disable Enable Enable Disable Terus untuk Enable frame limitnya Itu Enable Menggunakan Ini pak ya 111 204 50 Untuk Grafiknya Menggunakan Vulkan ya Vulkan Natifnya 1 kali Tergantung dari game Tergantung dari HP kalian ya Kalau misalnya memang kuat ya Kalian naikkan saja Untuk upskillnya Terus kebawahnya lagi Mapping off Terus kebawahnya lagi Ayo Mana Disable Disable Enable Disable Disable Mana lagi Minimum ya Blending akurasinya Terus kemana lagi Kebawah 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 Ini ya Disable Terus ini Enable Mana lagi Ini puan ya pak Settingannya pak Eh ampun Ayo kebawah lagi Ayo Kebawah Terus Makin banyak aja Settingannya ya Oke Ini tak kasih tunjuk ya Kalau misalkan dengan settingan ini Kalau misalkan Masih aja Bermasalah ya Itu kalian Untuk ini ya Half pixel offsetnya Itu kalian Peleh yang normal ya Spread offsetnya Itu kalian Peleh yang full ya Semoga saja Itu sudah Menyelesaikan masalah Kalau misalkan saja Di settingan yang ini Itu masih Bermasalah di hp kalian Soalnya hp ini Memakai yang Snapdragon Mungkin saja loh ya Mungkin di Mali Ataupun juga di Mediatek Mungkin kalau misalkan Masih bermasalah Coba kalian Ganti saja Dua ini ya Dua-duanya ini Half pixel Dan juga round spreadnya Yuk lanjut lagi Ini kayaknya Nggak perlu Sekarang ada game fixnya Pak Tempat-tempat ya Oke Terus untuk di advance Ini enable 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 Disable Enable 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 Kalian lihat saja Sendiri ya Biar tidak terlalu panjang Untuk videonya Ini Menggunakan interpolation Mode ya Kubik Bawahnya lagi Ya Ya Inilah Kurang lebih Kayak gini Ya sudah Terima kasih ya Yuk Terima kasih ya